Tugas prakarya wawancara dengan pelaku di bidang perantangan Anggota Eva Yuliana Cahyanti, Nur Duda Tusohifah, Lufia Lutfi Awanda, dan Adhia Husnia L. Gilalia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahalkan nama saya Adhia Husnia Lutfi Awanda, dan kami juga mempunyai rekan yang bernama Eva Yuliana Jandul Lutfi Ini adalah anggota kami yang bernama Eva Yuliana, Nur Duda Tusohifah, Lutfi, dan Adhia Husnia Sudah mengerjakan tugas bersama Dan tema kami mempunyai tangan manfaat Saya berwajar dari kelompok atas nama Selesaik Wabarakat sebagai reporter ingin mewacara Ibu Mariam Ibu perkenalkan, nama saya Selesia, saya ada tugas dari sekolahan untuk mewacara Ibu Ibu ini kan tetapi Iya Ibu ini bulan ini sudah menanam apa? Padi Kok apa sih? Bukannya harusnya sudah masuk pertanaman jagung? Belum, Neng, ini soalnya belum musim hujan Oh, jadi kalau pertanaman padi itu gimana ya ibu cara-caranya? Cara-caranya ya mula-mulanya bibit pagi Nanti kalau udah umur 20 hari baru ditanam Terus kalau habis ditanam itu setengah bulan kemudian dipupuk Setengah bulan kemudian dipupuk Selanjutnya ya matun habis matun ibaratnya tinggal nungguin panen selama 3 bulan 10 hari paling nggak Biasanya pupuk yang ibu gunakan itu pupuk apa? Pupuk Uria sama Puska Terus itu biasanya ibu jual atau ibu apakan setelah sudah dipanen? Ya kadang-kadang dijual kadang-kadang disimpen Kalau dijual berapa penghasilan? Nggak tentu Neng ya tergantung tergantung panennya bagus apa nggak Kalau bagus ya kalau dijual semuanya ya dapet lah 5 jutaan Tapi kalau ibaratnya nggak ada harganya padi paling 2,5 Ibu kalau panen padi itu biasanya dapet berapa parung? Kalau pas lagi bagus dapetnya 50 tarung Tapi kalau pas lagi musimnya nggak bagus ya paling 20 parung Biasanya itu juga ada hama atau tidak? Kalau pas lagi dapet 20 itu ya ada hama-nya Biasanya kalau untuk menanggulahi hama itu itu menggunakan obat apa? Kalau cuma buat warng ya disemprot Tapi kalau misalkan ada tikus, ada burung Itu saya nggak tahu soalnya saya itu suami saya ya